Rekso Joyo, wafatnya 4 Juro Ini bunga mawarnya masih baru, masih segar Ini tadi ini, baru ada yang kesini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kami di Situs Banyuwangi Dengan saya, Samsul Anam Teman-teman, habis ini kita menuju ke makamnya Mbah Rekso Joyo Yang berada di Gomuk Gombol Maksudnya Gomuk Gombol disini Masuk Dusun Gombol Desa Penelan Kidul Ke Camatan Singonjuru Nah, jalan menuju ke makamnya Mbah Rekso Joyo itu Lewat di belakang saya ini teman-teman Nanti kita tunjukkan di daerah sana Bagaimana kondisi saat ini Dan Alhamdulillah di sekeliling sini Sudah dibersihkan, dirapikan Yang tadinya banyak ilalang yang menutup jalan Menuju ke makamnya Mbah Rekso Joyo Baik, biar tidak lama-lama lagi Kita menuju ke makamnya Mbah Rekso Joyo Ikuti saya, teman-teman Di sini jalannya naik ke atas Karena rokaninya berada di atas bukit Gombol Dan jaraknya juga cukup dekat Dari jalan utama Nah, kalau batu gumuk itu seperti ini teman-teman Batu gumuk atau batu bukit Ya, batu perbukitan itu seperti ini Biasanya dipakai untuk orang Membuat fondasi bangunan Nah, kita sudah sampai Di sini, ini sudah agarnya Agarnya, makamnya Nah, dari atas ini kelihatan Di sebelah kiri saya sana Ada kondok pesantren Asiklah Posisinya ada di bawahnya Bukit Gombol ini Nah, di sini makamnya Mari kita menuju ke lokasi Sandalnya saya lepas di sana Teman-teman Ini Sandalnya Yuk, kita masuk Nah, kita masuk ke dalam teman-teman Dan di sini Tempatnya Di daerah sini bersih Teman-teman Di daerah sini bersih Kalau yang di pinggir-pinggirnya sini Banyak sekali kotoran Burung Mungkin di atas ini Kalau di pagi hari Banyak burung-burung yang hingga di sini Dan di sini Cumpupnya terbuat dari Kayu Dan atasnya Atapnya pakai seng Nah, untuk kayunya sendiri Ada ukiran-ukirannya Seperti ini teman-teman Ada ukirannya Bagus Nah, ini makamnya Teman-teman Ini bunganya Baru Berarti Tadi ada yang baru dari sini Ini bunga mawarnya Masih baru Masih segar Ini Tadi ini Baru Ada yang ke sini Ini juga ada bunganya lagi Untuk ini Terbuat dari marmer ini teman-teman Ini ada tulisannya Riksojoyo Wafatnya 4 Juro Jadi di sini Tidak ditunjukkan tahunnya Tahun wafatnya Cuman di sini Hanya tertulis Di situ 4 Juro Teman-teman Nah Di dalam sini Juga ada bunganya Yang masih baru Berarti Tadi Ada yang ke sini Karena tadi itu Tepat hari Jumat Ya Jadi ada yang ke sini Tadi itu teman-teman Kemudian di sini Bekasnya Orang meletakkan Sesajian Di sini Tapi sudah Sudah kering Teman-teman Isinya mungkin Jenang merah Ya Jenang Kemudian ini juga ada Bekasnya Tapi sudah Sudah lama Harusnya sudah dibuang Ini teman-teman Oh Kalau Kalau Saya terliling Ini bagian Yang ada di Sisi sini Teman-teman Hanya Makamnya Mbak Raksa Joyo Yang Ada Pagarnya Ya Teman-teman Yang ada Pagarnya Hanya makamnya Mbak Raksa Joyo Ini pintu gerbangnya Makam Kemudian ini Pagarnya Pagar Di area Pemakamannya Kalau Punya hajat Menuju ke sini Ingin ibadah Di sini Kalau Masih Jam 6 Sore Sampai Jam 10 Malam Mungkin Di sini Masih Rame Karena Di bawah sana Itu Jalan Umum Menuju Ke arah Genteng Yang ke selatan Yang ke utara Menuju Ke arah Banyuwangi Jadi Banyak Lalu-lalang Kendaraan Yang Lewat Di bawah sana Di jalan sana Sehingga Masih terdengar Sampai di sini Teman-teman Tapi Tidak Begitu Kenceng Suaranya Mari Kita lanjut Menuju Ke Magam Berikutnya Sedikit Informasi Teman-teman Sedikit Informasi Yaitu Untuk Barak Sojoyo Ini Orang Yang Berpengaruh Atau Tokoh Masyarakat Yang Ada Di Singonjuru Khususnya Di Desa Benelan Kidul Dusun Gombol Lirang Makanya Setiap Warga Dusun Gombol Lirang Kalau Punya Ahjat Itu Pasti Menuju Kesini Ya Maksud Saya Dusun Gombol Ya Bukan Gombol Lirang Kalau Gombol Lirang Masuk Kesamatan Kabat Teman-teman Disini Gombol Ya Dusun Gombol Desanya Penelan Kidul Kesamatan Singonjuru Jadi Saya Perjelas Lagi Itu Kalau Dusun Gombol Warga Dusun Gombol Mengadakan Kegiatan Hajatan Itu Pasti Kesini Untuk Bermunajat Supaya Acara Yang Diselenggarakan Berjalan Dengan Lancar Tidak Ada Kendala Apapun Jadi Tempatnya Disini Makanya Disini Ada Bekas Sajian Seperti Ini Nanti Akan Saya Bersihkan Teman-teman Dan Ini Pengalaman Selama Saya Di Malam Hari Menuju Ke Pemakaman Yang Ada Di Desa Dan Pemakaman Tersebut Itu Dikeramatkan Pasti Meninggalkan Sampah Seperti Ini Teman-teman Ya Harusnya Bagi Siapapun Yang Hadir Kalau Sudah Mengetahui Bahwa Sudah Tidak Layak Lagi Untuk Sesajianya Mohon Diamankan Atau Dibuang Di Tempat Sampah Untuk Plastik Yang Lain Juga Disini Ada Teman-teman Seperti Botol Minuman Berbagai Merek Disini Dibuang Disini Ini Yang Harus Kita Perbaiki Bersama-sama Teman-teman Ketika Kita Menuju Ke Pemakaman Yang Disitu Disakralkan Oleh Masyarakat Kami Harapkan Tetap Dijaga Kebersihannya Supaya Apa Supaya Pengunjung-pengunjung Yang lain Pun Nyaman Menuju Kesini Nah Ini Kemakam Yang Kedua Yaitu Mbah Mustafa Atau Pak Sulur Mbah Mustafa Atau Pak Sulur Wafatnya Tanggal 4 Agustus 1974 Atau 16 Recep 1394 Hijriah Teman-teman Nah Inilah Makamnya Berarti Dulu Masih Zaman Penjajahan Belanda Menangi Atau Masih Ada Dan Ini Untuk Tanaman Atau Pohonan Yang ada Di area Pemakaman Ini Kebanyakan Pisang Yang ditanam Disini Dulu Tempat Ini Istimewa Teman-teman Karena Keramik Yang dipasang Disini Itu Keramik Zaman Dahulu Dan Sudah Modern Pada Zaman Dahulu Keramiknya Kalau Seperti Ini Teman-teman Cungkupnya Juga Kalau Ini Ada Yang dari Seng Atau SPS Cuman Satu Ini Kemudian Kita Menuju Ke Sekeliling Teman-teman Yuk Kita Lanjut Lagi Disini Ada Dua Yang saya Temukan Untuk Makamnya Kemudian Kita Menuju Lagi Ke Sekeliling Bahwa Disini Bukan Hanya Makamnya Ini Makam Ini Bukan Hanya Dua Saja Tapi Ada Makam Makam Yang Lain Juga Yang Ada Disini Teman-teman Ini Mungkin Bekas Jalan Menuju Kemakam Makam Berikutnya Nah Ini Tapi Miris Teman-teman Kurang Begitu Terawat Mari Saya Tunjukkan Jadi Di Sini Kemudian Ini Juga Ada Satu Lagi Yang Dikijing Untuk Makam Teman-teman Berada Berada Di Pocok Utara Ini Juga Tidak Begitu Terawat Sudah Teman-teman Nah Nah Ini Tagar Pembatas Tembok Memakaman Yang Ada Disini Di Bukit Gombol Ini Teman-teman Yuk Kita Menuju Ke Berikutnya Itu Juga Tidak Ada Kejelasan Atau Keterangan Makam Siapa Tidak Tau Mungkin Ini Juga Makam Keluarga Teman-teman Kalau Pager Yang Ada Di Daerah Sini Itu Dari Besi Ya Dari Besi Untuk Yang Sebelah Utara Tadi Hanya Sebelah Utara Saja Yang Dari Dari Dinding Atau Tembok Saya Masuk Lagi Coba Teman-teman Sebelum Saya Pamit Saya Tinggalkan Jadi Disini Kayak Makam Nyambah Raksojoyo Yang Masih Terawat Dengan Baik Karena Banyak Yang Bermunajat Disini Untuk Ini Kita Amankan Teman-teman Karena Sudah Tidak Bagus Tidak Baru Lagi Jadi Diamankan Saya Saya Disini Ditemani Oleh Sahabat Saya Seperti Biasa Ada Haryona Disini Kemudian Ada Anas Tadi Anas Sudah Turun Kebawah Duluan Kita Tutup Teman-teman Kita Kembalikan Lagi Seperti Semula Kita Lanjut Ke Sana Dulu Sebelum Kita Tinggalkan Pintu Gerbangnya Dulu Ini Teman-teman Bukan Jalan Sana Saja Bukan Di Sebelah Sana Saja Jalannya Tadi Tapi Ini Dulunya Juga Pintu Gerbangnya Tapi Sudah Roboh Teman-teman Pintu Gerbangnya Yuk Disini Ada Pohon Bunga Pepaya Pohon Bunga Pepaya Yang Banyak Sekali Bunganya Dan Aromanya Sangat Harum Sekali Teman-teman Ini Pepayanya Tidak Berbuah Tapi Hanya Berbunga Saja Kemudian Di Daerah Sini Juga Tidak Ada Tanaman Sehingga Ditumpuhi Rumputan Yang Sudah Tinggi Tinggi Teman-teman Untuk Pagar Di Daerah Sini Sudah Rusak Tidak Ada Pagarnya Yang Disini Pagarnya Dulu Juga Dari Batu Bata Seperti Ini Tapi Sudah Rusak Sehingga Batu Batanya Dikumpulkan Di Area Sini Mari Teman-teman Kita Keluar Dari Area Pemakaman Ini Baik Teman-teman Sampai Disini Acara Explore Kita Pada Malam Hari Ini Semoga Bermanfaat Kesimpulan Yang Saya Ambil Dari Acara Di Malam Hari Ini Yaitu Ketika Kita Menuju Ke Pemakaman Seperti Ini Ketika Menemukan Sampah Yang Disitu Sudah Tidak Layak Atau Sesajian Yang Sudah Tidak Layak Untuk Ada Disitu Jadi Kita Pindahkan Kita Amankan Teman-teman Supaya Apa Supaya Keamanan Kebersihan Di Area Pemakaman Tersebut Tetap Terjaga Jadi Itu Berserjaya Tetap Dijaga Kebersihannya Supaya Tidak Ada Nyamuk Atau Binatang Binatang Yang Lain Yang Disitu Membahayakan Pengunjung Atau Kejarah Yang Ada Disini Mungkin Cukup Itu Informasinya Kurang Lebih Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Itu Dari Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Di Situs Banyuwangi Ikuti Kegiatan Kita Di Hari Hari Berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax